Ibu-ibu, mau dirindukan sorga? Mau ibu? Oh istri saya ngomong gini, jangankan dirindukan sorga ustad, dirindukan suami saja, saya sudah senang. Ini sorga rindu kepada ibu. Mau ibu? Ini syaratnya empat kata Nabi. Empat aja syaratnya. Satu, aqimis sholat. Dirikan sholat. Kenapa Nabi menghususkan sholat ini kepada kaum perempuan? Karena setelah setelah jari, memang paling banyak perempuan melelaikan sholat dalam kondisi-kondisi tertentu. Apa itu? Satu, pesta pengantin. Banyak sekali perempuan tidak sholat gara-gara pesta. Kok bisa ustad? Ini mukanya dikira tembok. Coklat, biru, abu-abu, krem. Alisnya dicukur. Bukan dicukur, dicabut. Akhirnya, lebih tebal di sini, dari sini. Dicukur lagi di sini. Habis, habis. Jangan ketawa. Saya seru sini, bu. Bu, eh, yang sudah tipe salisnya. Itu Nabi jelaskan, laknat Allah, mereka yang mencabut dan mencukur alisnya. Anda usah lihat temanmu. Ayo. Nih, banyak nih. Sekarang perempuan banyak, palsu. Bulu mata panjang, palsu. Bibir merah, palsu. Mata biru, palsu. Bibir merah, palsu. Pipi biru, palsu. Pantat, gabus. Ayo. Kapan lagi kondisi perempuan banyak, enggak sholat? Setelah mik'up. Ini kan ibu, ibu. Nih, yang tebal-tebal mik'upnya. Dengar ini, ibu. Kalau sudah masuk waktu sholat, dia pergi wuduk. Tapi karena dia sayang ini bedaknya, maka wuduknya cuma begini. Belek-belek. Kan dia takut ini. Eh, ibu, dengar. Kalau ibu pakai mik'up tebal, dan ibu wuduk, tidak tersentuh kulit pipinya, enggak sah wuduk. Wuduk tidak sah, otomatis tidak sah sholatnya. Maka kalau ibu pakai mik'up, kasih dulu tisu basah. Lepaskan semua. 200 ribu, Ustaz. Sudah baru wuduk. Jadi bagaimana caranya, Ustaz, supaya kita mik'up wuduk? Tetap sholat. Tetap sholat. Wuduk dulu, ibu. Sudah wuduk, baru mik'up. Setelah itu, tahan kentut. Biar ibu sudah wuduk, kentut, batal. Dia bilang, kalau lepas Ustaz, sudah habis, tetap batal. Dua, kondisi perempuan banyanda sholat, apa? Jilbab. Yang selalu saya istilahkan, jilbab sakratil maut. Tadi pagi saya di mana ya, cerama itu di Bekasi kayaknya. Wih, ada ibu-ibu. Saya sambil cerama dia di depan saya, saya bayangkan bagaimana caranya dia pakai jilbabnya ya. Oh, tiga lapis ibu. Kuning, biru. Dikasih miring lagi sedikit. Ngapain lagi kau kasih miring? Eh, 17 jepitannya, pentulnya tujuh. Ini pentul yang biasa jadi korban kita laki-laki. Dia simpan di kursi, begitu. Apa lagi pentul ini? Saya tadi ini, Wallah, Wallah, tadi saya duduk, ada pentul. Langsung sebiri ibu-ibu lagi nih, sebarkan pentul ini. Yang ketawa, saya seru sini. Pasang jilbab, tiga lapis. Ada lagi kayak pohon di belakang. Lahaw lawala kota illa billah. Bajunya sempit, rohnya sempit. Dibilang suaminya, buru-buru ibu, ketinggalan, tunggu sedikit bang. Beleng-beleng. Apa yang begini? Ibu-ibu, katanya penempuan hijrah. Kok jilbabnya masih sempit? Jalannya repot. Coba kalau jilbabnya legu loh. Lari. Ya. Satu. Dua. Gara-gara pakaian. Saya begitu terharu melihat, ada perempuan toko masyarakat, suaminya pejabat, kaya pula, bangsawan, cantik, ke pesta pengantin. Pejilbabnya sekedarnya. Maka dia akan menjadi contoh teladan buat ibu-ibu yang lain. Begitu dia lewat, semua orang kagum. Wih. Kaya loh tuh. Paling kaya itu dikomplek. Wih. Iya kak, iya. Bajunya sederhana ya. Orang cerita baik. Ini. Pengangguran. Ngontrak-ngontrak. Rumah kehujanan. Banjir pula. Kalau pergi pengantin, kaya dia paling kaya. Selesai acara ini ibu. Yuk, evaluasi jilbabnya. Jangan lagi pakai jilbab yang repot. Coba kalau ibu pakai jilbab yang segitiga saja, kasih peniti. Selesai. Makanya istri saya itu saya kasih tahu. Kalau kau lama pakaian, saya mau pergi pengantin. Goodbye. Repot kami. Sudah kau dibelikan mobil, dibelikan bensin, sedangkan sopir, kau suruh lagi kita menunggu. Jangan ketawa. Serius saya ini ibu. Ini ibu-ibu ini banyak menyiksa suaminya. Suaminya sudah mondar. Sudah. Sepuluh menit lagi. Sudah. Tunggu pak. Kau buru-buru terus ini. Salah kita punya benda. Gara-gara ibu ini. Gara-gara jilbab. Satu. Tiga. Kapan lagi perempuan banyak enggak sholat? Selesai haid. Lima hari enggak sholat. Kenyamanan lima hari. Dia tambah satu hari. Ibu kata suaminya. Biasanya kau enggak sholat, lima hari aja kau haid. Ini kau sudah enam hari belum sholat. Belum bersih pak. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya. Kau bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat. Apa dikasih lihat? Silahkan. Empat. Kondisi apa lagi perempuan banyak enggak sholat? Apa? Selesai melahirkan. Apa namanya ibu? Nifas. Enggak harus empat puluh hari. Ada yang bersih lima belas hari. Ada yang bersih tiga puluh hari. Ada juga empat puluh hari. Bahkan ada yang lebih. Sampai karena pahamnya salah. Enggak paham agama. Begitu dia melahirkan. Suruh suaminya beli. Eh kau pergi beli. Anu? Mie bungkus. Mie rebus. Empat puluh bungkus. Ah satu hari satu ya. Begitu habis. Bersih. Enggak harus empat puluh hari. Kalau ibu bersih tiga puluh hari. Bersihnya pada saat itu mulai sholat. Ibu misalnya haid atau nifas. Jam delapan malam. Ibu merasa sudah bersih. Koi toilet. Ah rasanya sudah bersih. Maka ibu sudah wajib mulai sholat isah. Ibu. Saya yakin ibu semua sholat. Ya. Saya yakin ibu semua sholat. Cuma yang jadi masalah. Sholatnya tidak bisa husu. Padahal Allah sudah jelaskan. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mu'min. Siapa orang mu'min beruntung? Alladhinahum fi sholatihim hasi'un. Mereka yang husu dalam sholatnya. Kita tiga puluh tahun sholat. Tapi tetap gosip. Kita tiga puluh tahun sholat. Tapi tidak bisa lepas dari riba. Kita tiga puluh tahun sholat. Tapi suka nurhaka sama suami. Kok ada apa? Padahal sholat menjelaskan. Mencegah kita dari perbuatan kejidan mungkar. Saya tiga puluh tahun sholat ustaz. Kau tidak mau berhenti gosip. Berarti ada masalah dengan sholat ibu. Tidak mungkin Allah jelaskan. Inna sholatatan ha'anil fasa'i wal mungkar. Sholat itu mencegah kalian dari perbuatan mungkar. Kalau memang ibu lakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Sayang seribu sayang. Ibu sholat. Tapi sholat mengingat duit. Allahu Akbar. Tadi seratus ribu. Beli bensin lima puluh ribu. Beli kuota tiga puluh ribu. Mana dua puluh ribu ya? Allahu Akbar. Soami, di mana aku simpan ya? Allah. Begitu salamu alaikum. Oh di bawah sadel motor. Selama dia sholat ya? Ayo. Ya ibu. Maka kalau begitu Ustaz. Bagaimana supaya bisa husuk? Al-Quran menginformasikan. Minimal ada tiga cara supaya ibu bisa husuk. Satu. Sempurnakan wuduk. Terutama kalau musim hujan. Utama subuh. Dingin. Biasa kita tidak sempurna wuduk. Kapan ini kita wuduk tidak sempurna? Pada saat bagaimana? Satu. Pada saat membasu rambut. Ibu-ibu karena dari pesta. Mau lambut lagi pestanya jam sepuluh malam. Takut rusak rambutnya. Maka wuduknya cuma begini. Ibu lebih betul ibu begini. Atau ini cowok. Sudah pakai apa namanya itu? Komede. Komede. Apa? Komede. Nah itu. Sudah di... Kan rambutnya anak-anak sekarang lain-lain. Ada sungainya ibu. Ada got-gotnya. Jalan kutu. Dia sudah kasih model rambutnya. Dia takut rusak. Maka kalau dia wuduk dia cuma begini. Bos, salah. Lebih betul kalian wuduk begini. Ini rambut. Kalau ini, jidat. Kapan lagi kita banyak wuduk? Salah. Bukan salah. Tidak sunnah. Quran menjelaskan. Wuduk membasu dari jari ke siku. Tapi apa yang kita praktekkan? Dari siku ke jari. Iya toh? Apalagi yang banyak kita keliru. Membasu kaki. Sunnahnya jari-jari tangan. Masuk ke jari-jari kaki. Lalu lipat ke belakang. Tapi apa yang kita praktekkan? Iya, iya. Iya. Berapa itu jaketmu? Itu setan masuk dari situ. Jangan ketawa. Saya serius ini. Dikasih cara. Malah diketawai kita. Ya. Sempurnakan wuduk. Yang kedua. Pada saat kalian sholat. Pakailah pakaian yang indah. Maka ibu. Kalau bukan pegawai negeri yang tiap hari ke kantor. Cuma di rumah. Begitu mau sholat. Ganti pakaian. Yang jadi masalah itu juga. Kita pakai. Pergi mencuci. Dipakai. Masuk toilet. Pergi ke pasar. Pakai tidur ngiler. Pakai lagi menghadap kepada Allah. Maka ibu kalau mau sholat. Pakai pakaian yang indah. Itu perintah Quran. Surah ad-Jum'a. Kalau perlu sunnah pakai parfum. Nggak punya parfum, Ustaz. Pakai pengharun setrika. Apa namanya, Bu? Nah, iya. Pakai. Dan yang ketiga, cara bisa husuk. Bayangkan kalau itu sholat adalah sholat kita yang terakhir. Tapi menurut ulama, bagaimana cara supaya bisa husuk? Satu. Ketika sholat, jangan terlalu banyak gerak. Biasanya kita sholatkan banyak sekali gerakannya. Allahu Akbar. Ibu ketawa membayangkan diri sendiri. Ini sholat. Allahu Akbar. Mau di silent dia pakai. Allah. Nah, selesai acara ini. Yuk, koreksi sholatnya. Sudah sesuai nggak yang diajarkan Nabi? Yang kedua. Yang diajarkan ulama. Jangan banyak gerak. Apa lagi? Usahakan yang ibu baca. Bisa paham. Salah satu bacaan yang wajib dibaca ketika sholat. Al-Fatihah. Ada yang hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya? Ada? Saya kasih hadiah. Ayo ibu. Siapa? Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah. Ayo, ayo. Mana? Eh, hadiah. Ayo, ayo. Cepat, cepat. Ayo. Mana, mana, mana? Ayo. Sini, sini, sini. 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 Cepat, cepat. Mana? Ayo, ayo. Hadiah. Dua lembar. Mana? Cepat datang. Ayo, ayo. Hadiah, hadiah. Uh, mati kita. Ayo, ayo. Manjut semua dapat hadiah. Mana, mana, mana? Hari untung. Untung. Tidak beruntung saya malam ini. Ayo. Ayo. Ya, disitu saja, bu. Ya. Al-Fatihah dengan terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah Allah. Masih dahi, maafinai ya. Alhamdulillahi Rabbil Alayhi. Sekadang puji lagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak pergi. Ada. Alhamdulillahi Rabbil Alayhi. Ya maaf, masih dahi, maafinai ya. Malik yaumid din. Ya memasihkan pembahasah. Iyaka da'budu wa iyaka nasta'i. Hanya kepada kawalah kami. Dan hanya kepada kawalah kami. Mohon berkawal. Ihdina siratal musta'im. Tujuklah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alayhim. Yaitu jalan orang yang kau berikan. Bukan jalan orang yang berkai. Dan bukan pula jalan orang yang berkai. Masya Allah. Takbir. Bu, bu. Kalau ibu sholat lima waktu setiap baca fatiha seperti ini. Apa alasan Allah menolak doanya ibu? Cuma kita sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alayhi. Eh baca kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia. Eh, ini ibu. Ibu, ini uang berkat. Terima kasih. Yang lain mana yang tadi? Yang berdiri? Karena jawabannya sudah betul tetap dapat hadiah. Mana lagi? Mana lagi ibu? Cepat. Mana lagi yang dari sana tadi? Eh cepat. Ini uang ustaz. Beda uang kapolres. Apalah tadi yang pertama? Pahami apa yang kita baca. Surah pendeknya. Kalau tidak bisa pahami perayatnya. Paling tidak kesimpulan ayat itu. Kesimpulan surah itu. Ibu baca. Apa kesimpulan ayat itu? Perintah mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu saja kita bayangkan. Tapi kita kan baca fatihah yang kita pikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, lewat kucing. Tidak tertutup pula. Mati. Habisikan. Akhirnya apa? Berikutnya. Berikutnya. Solat jangan banyak gerak. Dua. Baca yang kita baca. Pahami. Yang ketiga supaya bisa husuk. Mata jangan seperti mata pencuri. Allahu Akbar. Oh. Tidak seragam bajunya itu. Lewat lagi. Maka bagaimana sunnahnya? Waktu habis. Maka sunnahnya mata kita menuju apa yang kita mau sujuti. Allahu Akbar. Lihat ini. Ya Ibu. Bisa? Berikutnya. Jangan terlalu banyak gerak. Kalau safi maksimal tiga. Tiga kali. Satu. Dua. Satu. Mau dirindukan sorga. Dirikan solat. Yang kedua. Wasiyamu Ramadan. Berpuasalah di bulan suci Ramadan. Saya yakin Ibu semua puasa Ramadan. Maka karena waktu terbatas. Yang ketiga. Menjaga harga diri. Bagaimana cara perempuan menjaga harga diri? Tolong berpakaian yang islami. Mana pakaian yang islami? Bukan sekedar tutup kaurat. Yang kedua. Jangan mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Banyak perempuan sekarang. Pakai jilbab tapi sempit. Kalian menyiksa kami laki-laki. Kalau Ibu pakaian sempit. Nih, nih, nih. Sama kan. Apa bedanya? Sama lekuk-lekuknya. Apalagi Ibu pakai coklat. Sama kulit itu. Kami laki-laki yang tersiksa. Dilihat. Dosa. Tidak dilihat. Bermagus. Maka Ibu tolong berpakaian yang islami. Jangan mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga. Cara menjaga harga diri seorang perempuan. Jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Pak, saya mau pergi pengajian. Pengajiannya baik tapi pasca setelah pengajiannya salah. Sudah pengajian, suaminya belum pulang WhatsApp di grup. Yuk, ketemu di PI. Pergilah ke Plaza Indonesia. Sudah itu, suami kita kan belum pulang. Lanjut nonton deh. Nonton lagi. Sampai sore. Padahal isinya pengajian satu jam. Ibu pengajian baik. Tapi karena mengkhianati perjanjian pergi pengajian. Akhirnya Ibu lebih banyak dosanya daripada pengajiannya. Dan yang keempat, wanita yang dirindukan sorga adalah Menaati perintah suami. Ini agak berat. Satu, dua, tiga gampang. Tapi ini yang perintah suami yang sulit. Bu, mau masuk sorga? Mau masuk sorga? Taati perintah suami. Bu, mau tahu? Ada empat perempuan menjadi penghuni api neraka. Empat perempuan, jenis perempuan penghuni api neraka. Siapa mereka? Satu, mereka yang suka maki-maki suaminya. Dengar ini Ibu. Ibu marah? Boleh. Marah sama suami, manusiawi. Bang, enggak kusangka kau begini bang. Kutinggalkan orang tua di Jawa. Saya datang ke Jakarta ini. Ngikut sama kamu bang. Kau tega-teganya, kau sembunyikan duitmu. Boleh marah seperti itu. Tapi yang tidak boleh maki-maki suami. Memang kau goblok. Sama aja opakmu. Tahu begini cilaka kau. Ah, Ibu masuk neraka. Yang ketawa. Saya serius. Marah sama suami. Boleh. Tapi tidak boleh maki-maki apa sampai meninggal. Melibatkan orang tuanya. Memang kau goblok. Suami macam apa kamu? Sudah gendut? Malas? Kuat makan? Sama aja bapakmu. Pulang kampung kau goblok. Eh, Ibu biar sholat. Penghuni api neraka. Kalau Ibu marah sama suami. Marah sambil berdoa. Saya tidak sangka kau begitu bang. Saya doakan kau menjadi penghuni surga. Saya doakan kau menjadi lebih soleh. Ya Allah perbaiki suamiku. Tidak ku sangka dia begini. Tapi dialah jodohku, ya Allah. Jangan pisahkan aku dengannya. Boleh marah seperti itu. Ini marah-marah sampai maki-maki. Sampai ada kawan saya cerita, Ibu. Isterinya marah-marah. Mati akal sudah di suaminya. Di bujunya tidak mau berhenti. Marah. Akhirnya apa? Dia buka bajunya suaminya. Karena suaminya besar perutnya. Lalu dia buka. Dia kasih angkat. Boleh bapak-bapak coba itu? Kalau sui istri ini tidak mau berhenti. Marah bapak buka baju. Bapak cabut ketek di depannya. Kalau dia masih marah. Berarti istri kita lagi kesurupan. Ibu ya. Nah Ibu. Masih ingat? Wanita dirindukan surga. Satu? Satu? Sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Tambah sholat-sholat sunnah. Mulai besok. Jangan pernah tinggalkan satu hari tanpa sholat dua. Selesai sholat dua. Ibu minta kepada Allah. Supaya dunia ibu lebih baik. Maghrib masuk. Selesai maghrib. Ibu tambah lagi dengan sholat taubat. 6 rakaat. Tengah malam tidak bisa tidur. Ibu lanjutkan dengan sholat hajat. Nih. Adik-adik nih. Yang cewek-cewek. Ahad. Masih ada yang jomblo pisah bilillah? Mana? Silahkan daftar sama saya. Saya panitianya. Ini banyak jomblo-jomblo pisah bilillah disini. Ya. Ya. Berikutnya. Sudah sholat. Apa lagi? Apa? Puasa Ramadan. Sudah Ramadan. Tingkatkan dengan apa? Senin Kamis. Ibu-ibu yang mau menurunkan berat badan. Coba amalkan Senin Kamis. Lagi puasa Ustaz. Terbiasa sarapan. Jam delapan. Makan. Apa itu? Bubur. Begitu habis satu mangkuk. Eh. Saya puasa. Lanjutkan. Boleh. Karena ibu lupa. Tengah hari terbiasa makan siang. Makan lagi. Eh. Saya lupa. Eh. Lanjut. Tetap. Benar. Tetap sah. Siang-siang ada tetangga bawa lagi kue. Masih. Saya puasa. Lanjut. Itu rejeki. Benar. Yang penting betul-betul ibu lupa. Jangan pura-pura lupa. Sudah masuk satu. Ah. Pura-pura aja. Allah tahu. Puasa. Yang berikutnya. Jaga harga diri. Berpakaianlah yang baik. Seorang wanita berpakaiannya jangan terlalu menarik. Ya. Dan yang keempat. Pak Ata Ati Perintah Suami. Istri yang soleha itu satu. Menenangkan hati suami ketika ada di rumah. Jadi kalau suami tidak betah di rumah. Ciri-ciri ibu gagal menjadi istri. Bagaimana suami mau tenang di rumah. Ibu selalu periksa HP-nya. Ibu, ibu. Ibu. Kalau suami pulang. Assalamualaikum sayangku. Apa ibu tanya? Dari mana pak? Mestinya bukan dari mana. Pak. Mau makan apa? Coba. Anda enak perasaan kita pulang. Sayangku. Bila kamu. Di sisiku. Hati rasa syahdu. Oh tenang perasaan suami. Masuk dapur marah-marah karena berhentakan dapur. Ibu peluk lagi sambil menyanyi. Insablah wahai manusia. Tenang perasaan. Ini pulang suaminya lagunya apa? Yo, yo, ayo. Yo, ayo. Kesurupan. Putar ke kiri. Apa bilim-bilim? Enak kita lagunya. Suami kita lagi bermasalah nih. Rugi. Nggak usah dimarah-marahi. Memang kau goblok. Bisnis keliru. Ngojek dicuri motornya. Nggak ada yang apa kau tahu. Jangan begitu. Coba kalau suami gagal berbisnis. Ibu duduk-duduk di sampingnya sambil menyanyi. Mungkin Tuhan mulai bosan. Melihat tingkah kita. Yang selalu salah dan bangga. Dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ini pulang pengaruh lagu dandut. Beleng-beleng. Lai-lai-lai-lai-lai-lai. Panggil aku si jam lain. Abang jarang pulang. Aku jarang adi belai. Apa lagu-lagu begitu? Ya. Taati perintah suami. Bu. Kenapa sih wajib taati perintah suami? Karena dengar ibu. Demi Allah. Kami suami bertanggung jawab terhadap istri. Istri enggak pakai jilbab. Kami yang tanggung dosa. Istri enggak sholat. Kami yang ditanya di akhirat kelak. Kalau ibu enggak ditanya soal dosa suami. Ibu enggak ditanya. Kenapa suamimu enggak sholat? Kenapa suamimu nipu? Enggak ibu ditanya. Tapi yang ditanya. Kenapa istrimu enggak jilbab? Kenapa istrimu enggak sholat? Kenapa istrimu enggak sholat? Itu tanggung jawabnya suami. Makanya ibu jangan suka nyomel. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maun? Maka. Kalau mau dirindukan sorga. Taati perintah suami. Suami saya selingkuh, Ustaz. Suami saya enggak sholat. Suami tidak sebuah puasa. Bukan urusan ibu. Kalau ibu lakukan empat hal ini. Maka nabi jelaskan. Bu. Nih. Karena kau taat kepada empat ini. Nabi jelaskan. Tadahulul jannati bis salam. Silahkan masuk sorga ibu. Dari pintu mana yang ibu mau. Enak kan? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Banyak yang kita mau sampaikan. Tapi waktu yang terbatas. InsyaAllah. Sam-saudara. Am-saudara. 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 Am-saudara.